selamat pagi bunda semuanya bagaimana kabarnya untuk hari ini semoga sehat selalu ya di video kali ini aku akan share tentang resep roti yang biasa aku buat untuk jualan untuk bahan-bahan lebih lengkapnya aku taruh di description box ya bunda untuk cara yang pertama kita campur saja semua bahan kering seperti tepung terigu protein tinggi kemudian susu bubuk lalu gula halus gula halus disini aku blender dari gula biasa yang di blender kemudian ragi instar kita campur seperti ini dan setelah tercampur rata semuanya kita tuang susu cairnya sedikit demi sedikit lalu kita mixer kembali setelah tercampur dan kita tuang lagi sedikit demi sedikit nah disini aku campur susu cairnya dengan 2 kuning torp dan kita masukkan ke adonan lalu kita mixer kembali dan setelah setengah halus lalu kita masukkan margarin lalu kita mixer sampai semua margarinnya tercampur merata kita mixer adonannya sampai kalis elastis lalu setelah kalis adonannya kita matikan mixernya tanda adonan kita sudah kalis elastis kita bisa ambil adonannya dan kita bentangkan adonannya seperti ini sudah setipis mungkin dan tidak pecah seperti ini setelah adonannya sudah kalis elastis lalu kita istirahatkan adonannya 10 menit dan kita ambil adonannya dan kita taruh di meja kerja seperti ini lalu kita potong-potong adonannya dan kita timbang sesuai selera biasanya aku untuk roti unyil aku timbang sebesar 25 gram dan untuk roti manis sebesar aku timbang 40 gram setelah semuanya ditimbang aku ronding seperti ini agar tekstur dan serat rotinya itu terbentuk dengan baik kita lakukan sampai habis ini hasilnya untuk tepung 500 gram atau setengah kilo kita bisa menghasilkan banyak roti seperti ini ya bunda jadi kita bisa untung dari jualan yang penting kita telaten dalam membuatnya awalnya saya juga tidak pernah bisa membuat makanan seperti ini tapi karena setiap hari saya dituntut harus menyiapkan snack time untuk anak saya jadi saya terus belati dan belajar untuk membuat cemilan untuk keluarga dan berhasil akhirnya saya beranikan diri untuk menjualnya keluar dan alhamdulillah orang-orang juga menyukainya dan ini maaf ya bunda karena saya juga membuatnya sambil dengan bermain dengan anak jadi untuk cara pembuatannya mungkin tidak terlalu lengkap tapi insyaallah untuk mudah dipahami ini setelah aku bulat-bulatkan lalu aku bentuk kita bentuk sesuai selera kita aja ya bunda ini aku sedang membentuk roti sosis aku bentuk seperti ini oh ya setelah dibulat-bulatkan tadi kita juga istirahatkan ya bunda sekitar 10 menitan lalu kita bentuk sesuai dengan keinginan kita memang membuat roti manis seperti ini itu membutuhkan niat dan juga membutuhkan kesabaran dan juga ketelatenan ya bunda semuanya tapi insyaallah kalau kita niat insyaallah akan mendapatkan hasil yang terbaik saya ini juga sambil mengasuh anak jadi saya pikir daripada di rumah kita tidak ada kerjaan ya sebenarnya ibu rumah tangga itu banyak sekali pekerjaannya ya bunda tapi dikala waktu kita senggang daripada kita main hp kita gunakan untuk belajar dan juga untuk mengekspresikan apa yang kita pelajari jadi kita menghasilkan hasil dan hidup kita tidak akan sia-sia ini untuk rotinya sudah aku bentuk semua ya bunda lalu kita istirahat sekitar sejam atau dua jam sebelum kita panggang setelah diistirahatkan lalu aku topping seperti ini untuk topping seperti roti oh ataupun roti sosis ini anak saya Diana juga ikutan bantuin ya ini senang sekali kalau pas saya bikin roti seperti ini ini semuanya sudah aku topping lalu aku panggang kurang lebih 13 menit di suhu 190 atau suhu 200 derajat celsius ini untuk roti oh atau roti boynya sudah matang ini anak saya Diana tuh senang sekali roti boy seperti ini jadi saya sering untuk membuatnya lanjut aku akan memanggang roti yang lainnya ini aku akan manggang roti coklat dan setelah sebagian aku panggang aku juga akan sambil mengemasnya agar tidak terlalu menunggu lama jadi waktunya bisa digunain sambil menunggu roti dipanggang dan juga kita bisa sambil mengemas dan ini aku mau panggang roti sosis unyilnya dan sambil menunggu roti sosisnya matang aku akan kemas roti ohnya ini karena ini sudah dingin ya maka rotinya segera dikemas agar tidak keras aku kemas seperti ini agar tampilannya itu lebih menarik lagi nah seperti ini ya bunda tampilan untuk roti unyilnya ini anak aku Daniel baru bangun tidur ya bunda ini pokoknya itu kemana-mana harus ngikut sama aku dan ini untuk roti sosisnya nah ini untuk roti yang sudah aku kemas semuanya aku taruh dulu seperti ini ini contoh untuk tampilan roti yang aku jual ya bunda dan apabila ada yang membeli aku taruh seperti ini di dalam box ya bunda tinggal orangnya yang akan order itu akan membeli berapa roti langlu kita masukkan ke dalam box seperti ini lalu aku tutup dan aku pilih boxnya seperti ini ya bunda yang transparan untuk tutupnya dan atasnya aku tempel dengan stiker dan ini untuk boxnya sudah otomatis dengan tali ya bunda jadi tidak usah pakai kantong plastik lagi itulah tadi resep roti manis yang sudah aku buat biasa untuk jualan ya bunda semoga bermanfaat untuk bunda semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mabarakatuh Terima kasih telah menonton!